Intro Boss yang mengajak karyawatinya staycation sebagai syarat perpanjang kontrak telah diperiksa oleh pihak kepolisian Pada Kamis 11 Mei 2023 lalu Selesai pemeriksaan, Boss perinisial H itu panik dan mencoba menghubungi korban untuk mengajak damai Namun korban yang berinisial AD memblokir nomor Bossnya Sehingga H mencoba menghubungi pacar AD Hal itu terungkap saat Wakil Menteri Ketenagakerjaan yakni Afriansyah Nur bertemu dengan AD Afriansyah mengatakan AD sempat bercerita dengan pihaknya Terkait kronologi kasus pelecehan seksual itu AD pun bercerita bosnya juga pernah mencoba menghubunginya dan meminta damai Ada pun hal itu dilakukan setelah H diperiksa oleh pihak kepolisian Namun sayangnya H tidak bisa menghubungi AD lantaran nomornya sudah diblokir Oleh sebab itu H mencoba menghubungi kekasih AD Dalam pernyataannya H meminta berdamai dari kasus yang kini sedang menjadi sorotan publik Namun kekasih maupun pihak AD tidak merespon pesan dari H Pasalnya AD menutup pintu damai dan berniat melaporkan kasus tersebut untuk mencari keadilan Oleh sebab itu Afriansyah meminta agar pihak kepolisian bersikap adil dan bijak Pihaknya juga memastikan pihak kementerian akan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja khususnya perempuan Terima kasih telah menonton